Intro Kembali bersama kami di program Bersama Pakar hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pemirsa, sudah hampir setahun semenjak pandemi melanda negeri kita, berbagai lini pemerintahan dan kebijakan dikerahkan untuk menghadang dampak virus COVID-19 yang semakin luas. Namun sampai saat ini, kurva kasus positif belum juga melandai. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dibutuhkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 dan kita ketahui bahwa total kasus sudah menuju 100 ribu kasus per Januari 2021. Jumlah yang meninggal pun puluhan ribu. Semakin lama pandemi diselesaikan, akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. PHK pun terjadi di mana-mana, dana bahan sos pun belum efektif dalam pendistribusiannya. Hingga banyak usaha yang tutup di tengah pandemi saat ini. 73 triliun sebetulnya sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi gratis ke berbagai lapisan masyarakat. Vaksinasi akan dilakukan dalam beberapa tahap selama beberapa bulan dan kita akan menjadi pertanyaan berikutnya. Akankah vaksinasi ini menjadi jawaban? Saat ini tentu saja telah hadir narasumber kita yang cukup luar biasa dan tentu saja dengan kompetensinya juga yang sangat mumpuni. Telah hadir di sini, bukan di Sofia Sanasridahlan, pakar ekonomi makro. Terima kasih ibu telah hadir. Sama-sama. Dan Dr. Grace Hananta, pakar kesehatan. Ibu-ibu yang santik sekali ya, dan ini kebetulan kita perempuan semua. Jadi mudah-mudahan perspektif perempuannya pun akan hadir di sini. Ya, baik mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan coba bertanya dulu nih ya. Dokter, bagaimana nih? Tadi kan sudah disampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini belum juga melandai. Tapi ada sebuah upaya pemerintah yang luar biasa, ya ini hadirnya vaksin ya dok ya. Nah kira-kira kalau menurut dokter, bagaimana proses vaksinasi ini berjalan gitu? Pandangan dokter, apa yang dilakukan oleh pemerintah, tahapannya, kira-kira seperti apa dok? Menurut saya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sudah sangat baik adanya. Dimana sangat betul-betul mensupport masyarakatnya untuk bisa terlindungi dari virus corona ini yang penyakitnya adalah COVID-19 yang kita tahu. Nah memang tahapan-tahapan yang sekarang sudah dijalankan oleh pemerintah itu kan menghadirkan vaksin-vaksin, ini seperti yang sudah divaksin langsung kepada presiden kita, Sinovac dan sebagainya nanti akan ada menyusul vaksin-vaksin yang lain. Menurut saya ini adalah satu langkah yang baik dimana nanti akan ada juga tahapan-tahapan berikutnya. Yang pertama kan harus nakes dulu nih prioritas pertama ya. Kemudian aparat negara, TNI, Poldri, kemudian juga yang membantu di pemerintahan ya. Dari pemerintahan kelurahan, kecamatan atau pihak-pihak yang memang diprioritaskan. Kemudian tahap berikutnya baru masuk lagi kepada masyarakat umum yang memang betul-betul juga membutuhkan vaksin. Karena dengan hadirnya vaksin ini kita bisa mengendalikan loh pandemi COVID-19 terutama di negara kita Indonesia gitu. Jadi buat saya kita harus mendukung sekali apa yang sudah ditelpon oleh pemerintah kepada kita semua. Nah tadi menarik, berarti dapat mengendalikan ya dok ya? Iya dapat mengendalikan. Ini adalah sebuah strategi mengendalikan. Tapi kita ketahui bersama kita tidak menutup mata ya dok bahwa ada pro-contra begitu ya. Apalagi dalam konteks vaksinasi ini ya orang ketakutan apakah ini halal atau haram gitu ya. Kemudian juga uji klinisnya bagaimana nih gitu. Terus kenapa dipilihnya Sinovac dan lain-lain. Nah gimana dok melihat perdebatan itu gitu? Iya perdebatan selalu ada ya dimanapun juga selalu ada. Tapi disini kami sebagai tenaga kesehatan selalu ingin mengedukasi yang benar kepada masyarakat gitu ya. Terutama bahwa kenapa sih harus Sinovac gitu. Nah memang karena Sinovac juga sudah mendapatkan untuk emergency use authorization dari WHO. Kemudian dari Bepom juga sehingga sudah dinyatakan aman dengan uji klinisnya. Walaupun karena ini adalah virus yang baru uji klinis itu kan terus berjalan kan. Tetapi uji klinis yang sudah keluar itu sudah menghasilkan hasil yang sangat baik. Bagaimana caranya sudah membuktikan aman, kualitasnya mutunya juga baik. Kemudian juga memang efekasinya yang memang sangat bisa men-support pengendalian dari COVID-19 ini. Terima kasih dok. Untuk sementara kita simpan dulu ya dok pertanyaan itu. Kita beralih nih ke Bukandi. Bukandi tadi menarik ya bahwa vaksinasi ini secara uji klinis juga sudah dianggap dapat dipertanggungjawabkan. Tapi tentu saja apakah ada implikasinya proses vaksinasi ini atau kebijakan pemerintah untuk menerapkan vaksinasi ini terhadap misalnya kondisi ekonomi ya? Sebetulnya vaksin ini sudah lama ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomian ini sudah saatnya orang itu bisa keluar rumah, mencari uang, berikhtiar dan sebagainya ya. Tanpa kita sadari ini epidemi ini sudah berlangsung 10 bulan. 10 bulan ini telah menguras sumber-sumber yang dimiliki oleh Republik ini ya. Khususnya sumber-sumber keuangan ya tentunya ya bagi masyarakat, bagi pemerintah. Bagi masyarakat ya ini kan terserang ini menguras tabungan begitu ya. Bagi pemerintah juga menguras dana-dana yang sebetulnya disimpan untuk jangka panjang atau untuk dana-dana pembangunan yang lebih baik lagi ke depannya ya. Nah ini ada unsur keterpaksaan. Terpaksa mengeluarkan dana yang sebetulnya disimpan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jangka panjang. Berarti ada pengeluaran tidak terduga begitu ya. Betul. Yang sebetulnya itu peruntukannya untuk program atau kegiatan dekat kebijakan lainnya. Jangka panjang. Untuk jangka panjang digunakan jangka pendek. Bagaimana sebetulnya dampak dikeluarkannya, peralihan penganggaran itu ya bukan dia, terhadap misalnya nanti implikasi secara ekonomi baik terhadap hutang misalnya? Iya. Kita lihat dulu bahwa kenyataannya sejak triwulan dua tingkat pertumbuhan perekonomian kita itu sudah di angka negatif Bu. Itu berada pada kisaran negatif tiga, minus tiga sampai dengan minus lima. Pemerintah pun sudah menurunkan targetnya ya. Sehingga ketika mencapai minus tiga sampai dengan minus lima, pemerintah bilang yaudah itu masih sesuai dengan target yang telah diturunkan. Itu pemerintah kita menargetkan pertumbuhan perekonomian pada angka minus tiga sampai dengan minus lima. Jangan lebih rendah dari minus lima. Jadi ketika mencapai minus tiga yaudah pokoknya itu masih dalam batas-batas yang sudah kita perkirakan. Masih terkendali ya? Ya terkendali tetapi dalam angka negatif Bu. Baik, nanti lebih lanjut kita espo lagi ya Bu ya. Saya berada lagi nih pada dokter nih, kira-kira dok kalau berbicara vaksinasi tadi adalah sebuah kebijakan, ada target-target khusus, kira-kira lanjutannya setelah vaksinasi ini harus apa nih dok? Yang harus dijalankan adalah tetap dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi tetap puas pada, tetap jangan lengah bahwa dengan hadirnya vaksin itu bukan berarti kita akhirnya jadi longgar prokesnya. Karena kalau di sini ada rumusnya gitu ya untuk mau mendapatkan zero covid gitu, kita harus menerapkan yang namanya 3M ditambahkan dengan 3T, dikurangi 2K, ditambahkan 1V. Nah itu dia ya, itu sepertinya yang harus terus disosialisasikan ke masyarakat. Kayaknya menghapal 3M dan mengimplementasikannya juga masih ditambah V ya, ditambah vaksin. Luar biasa. Jadi ini merupakan sebuah sistem yang berkesinambungan gitu ya, jadi tidak bisa salah satu yang menjadi alternatifnya ya. Betul, jadi kita kalau ngomongin soal 3M kan memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak gitu kan. Sekarang tambah 2M sebetulnya, tapi dikurangi tadi dari 2K. Ditambahkan 3T, 3T itu ada tracing, testing, treatment, dimana ini pemerintah yang sangat gencar juga ya, supaya kita tahu bahwa mana sih OTG-OTG ini. Jadi harus tahu, OTG kan taunya karena dicek gitu ya. Kemudian dikurangi 2K dengan kita... Dicek dan ngaku ya dok? Nah kadang-kadang OTG itu nggak ngaku, bukan karena nggak mau ngaku, nggak sadar kalau dirinya adalah OTG gitu kan. Jadi untuk tahu seorang OTG harus bagaimana caranya, dites. Nah itulah pemerintah yang sedang menggencarkan agar bisa mengendalikan COVID-19 ini gitu. 2K-nya hindari kerumunan dan hindari ruangan tertutup. Seperti kita kan nanti harus ada membuka pintu dan sebagainya agar sirkulasinya dengan baik. Nah sekarang ditambahkan V itu pasti akan kuat untuk bisa mengendalikan COVID-19 ini sehingga kita bisa menurunkan laju yang masih di gelombang pertama. Jadi orang suka bingung, gelombang keduanya gimana nih nggak turun-turun? Wah Pak, Bu, sekarang gelombang pertama kita saja belum sampai turun. Nah ini yang harus kita targetkan pengendalian ini ditambahkan dengan vaksin dan 3M tadi itu harus berjalan dengan bersama-sama. Artinya kita masih di level gelombang pertama ya Pak? Masih, dan belum turun dan benar-benar belum dikendalikan sampai dengan kita kalau dengar negara-negara tetangga kan sudah sampai ada yang zero case kemudian muncul lagi, nah itu gelombang kedua. Kita belum sampai zero case, jadi masih terus ada ya. Ini fluktuatifnya masih diangka di atas, nah ini yang kita mau kendalikan untuk bisa turun dan hilang lah pandemi COVID-19 dari negara kita. Baik, ya. Nah lanjutin pertanyaannya dok, kira-kira vaksinasi ini akan membentuk herd immunity ini seperti apa ya? Apakah masih panjang gitu ya perjalanannya atau vaksinasi adalah salah satu yang akan mempercepat itu? Iya, vaksin akan mempercepat herd immunity. Nah herd immunity yang ditargetkan terlata-lata di seluruh dunia itu mereka menargetkan 70%. Jadi kalau 70% itu berarti kalau kita mau saklek ya 70% masyarakat Indonesia harus divaksin supaya herd immunity-nya itu cepat terbentuk gitu kan. Tapi dengan perjalanan vaksin yang sekarang itu sudah membantu sehingga kita bisa pelan-pelan mencapai herd immunity yang diinginkan. Jadi kalau emang kita ditanya berapa lama ya belum ada yang tahu. Bisa 15 bulan, bisa 2 tahun. Kalau dibandingkan dengan beberapa negara berkembang yang setara ya dok ya, maksudnya kalau kita akan komparasikan supaya apple to apple begitu ya. Nah itu ada nggak yang sudah berhasil atau katakanlah sudah menuju pada herd immunity itu? Saat ini saya rasa semua negara masih berjuang ya. Karena vaksin kan juga baru ditemukan beberapa waktu yang lalu dan butuh waktu juga untuk benar-benar bisa mencapai 70% yang memang diinginkan agar istilahnya itu angka yang sangat-sangat baik lah untuk satu negara atau satu wilayah itu terkendali dari segala pandemi. Jadi Indonesia tidak sendiri ya dok? Indonesia tidak sendiri. Baik, kita sangat menarik ya perbincangan tentang apa vaksinasi ini dalam perspektif kesehatan tapi tentu saja kesehatan itu tidak akan lepas dari perspektif ekonomi ya. Jadi kalau kita berbicara mungkin nanti ke dokter Bukandi ya bahwa kalau berbicara sisi kesehatan ya Bukandi ya kan pemerintah sudah mengeluarkan vaksin gratis secara bertahap artinya juga tadi menggunakan anggaran yang sebetulnya peruntukannya untuk yang lain gitu ya. Dan kemarin saya iseng searching juga Bukandi bahwa ternyata kalau secara personal kita vaksin vaksin tidak ditanggung negara itu rata-rata di atas 200 ribu. Bukandi gitu ya. Nah berarti kan luar biasa yang dikeluarkan pemerintah. Nah kira-kira kalau untuk menguatkan perekonomian kembali karena ada peralihan anggaran yang luar biasa tersebut seperti apa nih Bukandi? Kemudian bagaimana saat gas pemulihan ekonomi sudah dibentuk? Apakah ada dampaknya? Ya Bu yang perlu kita pahami atau kita sepakati bersama pada saat ini yang memegang peran memegang peran supaya perekonomian ini jalan terus itu adalah kelas menengah ke atas Bu. Kelas menengah ke atas. Nah ini Indonesia punya kelas menengah ke atas belum sebesar di negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Singapura ya. Tapi syukur Alhamdulillah ya saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kelas menengah pada saat pandemi COVID ini itu paling tidak bisa membantu sehingga Indonesia tidak tenggelam Bu. Karena kelas menengah ini berarti mereka masih punya uang buat membeli barang, membeli jasa, atau untuk melakukan pembelian-pembelian lain ya, mengeluarkan uangnya sehingga mereka yang menjajakan barang atau jasa ini masih tetap bisa terbantu atau tertolong. Lalu mengapa penting artinya bahwa yang memiliki barang atau memiliki jasa ini terbantu? Ya karena kita tahu ya bahwa mereka yang menjual barang atau menjual jasa ini tentunya di masing-masing unit usahanya itu mempekerjakan lagi orang-orang lain ya. Nah ini para pekerja ini setidaknya terbantu tidak kehilangan pekerjaan. Karena pada saat ini... Tadi mungkin pemirsa juga perlu dipastikan kelas menengah ke atas itu kategorinya apa ya? Apakah berdasarkan pada pendapatan tertentu atau dia punya pekerjaan-pekerjaan memang kategorinya kelas menengah? Kalau untuk indikatornya kelas menengah ke atas itu seperti apa? Yang kita lihat sekarang tentunya adalah mereka yang masih bekerja Bu. Masih bekerja, masih menerima gaji tetap ya. Apakah itu dari swasta atau dari negara? Apakah pegawai negeri, pegawai BUMN, ataupun pegawai swasta? Kemudian indikator lain dari kelas menengah adalah mereka yang memiliki tempat tinggal, memiliki kendaraan ya, dan memiliki katakanlah misalnya anak-anaknya masih bersekolah ya, dan masih melakukan pembelanjaan-pembelanjaan Bu. Pembelanjaannya barangkali sekarang sudah sampai pada pembelanjaan yang basic-basic saja deh, paling tidak shopping masih ada buat bahan makanan. Kalau masih ada orang yang belanja untuk bahan makanan, berarti masih ada harapan untuk para petani yang menanam bahan makanan tersebut. Atau masih ada harapan untuk para pengusaha yang bergerak di distribusi bahan makanan. Kurang lebih seperti itu. Berarti itu berimplikasi pada aktivitas publik keluar rumah ya Bu? Betul, masih ada kaitannya ke sana. Tapi yang paling penting adalah dia mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang atau mendapatkan jasa. Kalau prosesnya sekarang saya kira sudah ada juga ya pihak-pihak yang menawarkan jasa online. Online shopping, online grocery shopping, itu hanya proses saja Bu. Prosesnya bisa online, bisa pergi keluar. Tapi yang paling penting adalah adanya pertukaran antara uang dan barang dan jasa tersebut. Baik, ya. Nah ini ada pertukaran barang jasa, berarti sebetulnya kalau apa, mungkin enggak ini artinya pada saat publik begitu ya, diam di rumah itu juga termasuk support pada kebijakan vaksin ya dok ya? Ya betul, diam di rumah menjadi satu hal yang mengurangi mobilitas, menjadi yang membantu pengendalian dari COVID-19. Tetapi tetap konsumsinya melalui online dan sebagainya tetap harus berjalan. Sehingga tadi menyelamatkan nyawa tetapi juga menyelamatkan perekonomian negara kita. Ya, Bukan Di, tadi kan berarti intensitas publik juga dikendalikan ya dengan adanya offline dan online. Tapi mungkin saya akan beralih pada berbicara dana stimulus nih, Bukan Di. Jadi stimulus dari pemerintah ini luar biasa nih, gitu ya. Luar biasa untuk membangkitkan ekonomi di tahun 2021. Mengingat menggelontorkannya juga 73 triliun gitu. Berarti itu kan ada konsekuensi dengan mungkin penambahan utangnya, Bukan Di. Atau seperti apa sebetulnya? Supaya pemeriksa-pemirsa atau publik juga tahu ya bahwa jangan menyorot utangnya gitu. Tapi bagaimana political will dari pemerintah begitu ya? Yang pertama yang kita mesti sepakati bersama adalah dana yang digelontorkan ini digelontorkan pada siapobo. Kalau kami dari sudut pandang ekonomi makro, kami akan amat setuju kalau dana ini digelontorkan kepada UKM, Usaha Kecil Menengah. Kenapa? Karena Usaha Kecil Menengah itu mereka akan membeli raw materials buat menjual barang-barangnya itu dan mereka kemungkinan besar juga akan mempekerjakan, mempekerjakan orang untuk menjalankan UKM ini. Jadi UKM ini pada saat ini amat penting untuk dihidupkan kembali atau jangan dibiarkan mati begitu ya. Jadi saya setuju kalau misalnya dana yang digelontorkan itu jatuh misalnya setengahnya jadi 50%-nya ke UKM itu sudah bagus ya. 50% lagi barangkali digelontorkan ke keluarga-keluarga di kelas menengah ke bawah. Kelas menengah jangan dikasih Bu, harus kelas menengah ke bawah atau di kelas bawah. Yang betul-betul mereka megap-megap nih Bu, megap-megap dikarenakan pandemi COVID ini. Barangkali yang bapaknya bekerja di pabrik, yang mana kita tahu pabrik ini hampir 50%-70% itu sudah menghentikan produksi. Nah ini yang penting mendapatkan bantuan. Kalau pensiunan jangan, pensiunan kan terima pensiun namanya aja pensiunan. Jadi harus yang dari kelas menengah ke bawah atau barangkali kelas bawah. Jadi kalau yang pensiunan itu dianggap masih mendapatkan pendapatan? Masih Bu, masih. Jadi yang betul-betul membutuhkan dana BLT ini adalah mereka yang mendapat PHK atau yang selama ini bekerja tetapi pekerjaan mereka terpengaruh oleh pandemi ini. Nah itu mereka harus mendapatkan bantuan. Baik, pemirsa tampaknya luar biasa sekali ya pada saat kita berbicara vaksin itu tidak semata-mata berbicara aspek dari kesehatan saja tapi ini akan menyeluruh dan ini akan berbicara secara politis bagaimana kebijakan negara berpihak pada kelompok-kelompok yang memang harus disupport lebih utama atau menjadi fokus atau sasaran dari target-target kebijakan pemerintah. Pemirsa, walaupun banyak negara lain menunjukkan keberhasilan dalam penanganannya nyatanya gelombang kedua tetap tidak terhindarkan. Siapkah Indonesia dalam menghadapi gelombang kedua yang tentunya makin memperlambat laju peningkatan grafik ekonomi Indonesia. Menteri Perindustrian sebetulnya memiliki optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan menyentuh 5,5 persen. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dinilai bisa menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional. Tapi untuk lebih jelasnya lagi kita pastikan ya gimana nih dok Tadi dokter sendiri sudah menyatakan bahwa kalau berbicara gelombang pertama saja belum usai begitu ya. Nah bagaimana nih melihatnya gitu ya optimisme-nya. Tadi saya juga sempat mendengar ada 15 bulan. Apakah ada nilai-nilai yang ideal gitu indikator yang ideal bahwa herd immunity ini akan tercapai kalau sekian bulan gitu ya. Tadi 15 bulan ya dokter sempat katakan. Jadi kalau kita bilang masalah herd immunity kapan akan tercapai gitu ya kapan ini akan dikendalikan, kapan gelombang pertama akan turun. Saya cuma bisa jawab saya nggak tahu. Karena ini kan masih terus berkembang ya. Kita sangat-sangat mengharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan ini benar-benar bisa dengan cepat mengendalikan sehingga angka itu gelombang itu bisa turun gitu ya. Memang sekarang kan sudah ada yang sampai sehari itu belasan ribu gitu yang positif gitu ya. Tapi buat saya, saya sangat optimis sih. Apabila kita semua bisa bekerja sama, seluruh masyarakat teredukasi dengan baik maka pengendalian ini dapat terus berjalan gitu ya. Untuk mencapai nanti herd immunity-nya kapan biar karena itu nanti secara alami berkembang gitu. Tetapi yang saat ini yang menurut saya sangat penting adalah bagaimana kesadaran kita semua untuk bisa mengingatkan, mengedukasi bahwa kita ini nggak bisa sendirian, berjuangnya nggak cuma pemerintah. Tapi masyarakat dan pemerintah ini harus sama-sama gotong royong gitu. Sehingga masyarakat mengerti, menjalankan juga dengan segenap hati, aduh Nisca ya si Indonesia pasti akan segera baik adanya. Tadi kita ini berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan nyawa, tapi juga untuk menyelamatkan perekonomian negara kita. Baik, tapi saya masih penasaran soal gelombang satu nih dok. Adakah kemudian, tadi kan sudah ada beberapa negara yang sudah memasuki gelombang kedua ya. Tapi mungkin persoalannya masyarakat kan yang secara awam nggak paham ya dok ya. Sebetulnya disebut gelombang pertama itu sampai di titik mana gitu. Bahwa pemerintah bisa menegaskan itu adalah gelombang pertama dan itu udah usai. Apakah memang ada evaluasi khusus yang perlu dilakukan oleh sebuah negara untuk menyatakan atau mendeklare bahwa negara tersebut adalah sudah melampaui gelombang satu tadi. Nah sudah pasti dengan laporan-laporan yang sudah Satgas Penanganan Covid lakukan setiap harinya bahwa kalau kasusnya sudah semakin turun, semakin turun bahkan bisa sampai zero case Indonesia gitu ya atau bahkan tidak sampai 100 orang per hari itu sudah bagus sekali. Buat saya gelombang pertama sudah bisa diatasi dengan baik gitu. Tetapi kadang-kadang permasalahannya untuk ke gelombang kedua bisa terjadi. Karena apa? Karena dirasanya ah sudah aman, sudah jarang kasusnya jadi protokol kesehatan bisa longgar dan sebagainya. Sehingga gelombang kedua bisa jauh lebih parah daripada gelombang yang pertama. Itu terjadi di negara tetangga kita di Jepang, di Korea gitu ya. Nah jadi negara-negara kita ini harus belajar dari yang sudah mengalami gelombang kedua. Jangan sampai Indonesia malah gelombang kedua. Sekarang gelombang pertama saja kan sudah agak mengerikan nih. Apalagi nanti kalau kita longgar gitu. Gelombang kedua pasti akan jauh lebih mengerikan lagi. Jadi karena belajar ke negara tetangga, pengendalian ini bisa lebih terstruktur dengan rapi. Kemudian terjadwal dengan rapi, dengan vaksin, dengan tahapan-tahapan yang sudah diaturkan pemerintah. Masyarakatnya juga patuh, berprotokol kesehatan dengan benar, ditambah menunggu jadwal vaksinasi. Insya Allah lah maksudnya benar-benar kurva itu akan landai dan selamanya COVID itu bisa meninggalkan negara Indonesia. Berarti kurva melandai itu bisa masuk dalam kategori terlampauinya gelombang pertama ya? Melandainya sudah harus betul-betul hampir zero case ya. Hampir zero case ya. Berarti kalau begitu yang zero case, betul-betul zero case itu sebetulnya belum ada ya. Di Indonesia? Bukan, negara lain itu sudah ada. Australia, misalnya. Itu zero case ya? Iya, itu zero case. Jadi dari pertama memang waktu saya berbicara bersama dengan Satgas Penanganan COVID-19 di bidang perubahan perilaku gitu ya. Saya juga salah satu duta perubahan perilaku, makanya saya sangat semangat mendukung pemerintah di Indonesia. Jadi dokter Diki dari Australia juga sudah menyatakan bahwa di Australia itu sangat ketat sekali screeningnya, testingnya gitu. Kemudian bagaimana pengendalian negaranya. Tetapi kan kalau kita menyamakan satu negara dengan negara yang lain kan suka sulit ya. Karena kan demograficnya juga berbeda, kemudian sumber daya manusia juga berbeda, tingkat pemerintahannya juga sudah berbeda. Sehingga kalau kita melihat negara yang sudah zero case ya ada, banyak sebetulnya di negara-negara lain gitu. Tapi itu intinya adalah kita menyontoh saja apa yang telah dilakukan oleh negara-negara yang sudah benar-benar bisa mengendalikan dengan baik. Maka ada secaya pasti Indonesia bisa gitu. Ya tentu saja banyak tantangan ya kalau untuk negara kita ya. Baik, terima kasih dok. Kita beralih ke Bukandi. Bukandi tadi kan perlu sebuah disiplin gitu ya. Nah ini bagaimana disiplin kesehatannya tidak tercapai, tapi kita ada tuntutan tadi menyentuh 5,5 persen tadi Bukandi. Bagaimana optimisme kita supaya tetap terjaga begitu ya bahwa Indonesia akan tetap bangkit begitu dalam perekonomian. Indonesia sih pasti akan tetap bangkit pada suatu waktu Bu. Tapi kebangkitan perekonomian ini tidak akan terlepas atau akan amat terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang pada saatnya nanti itu bekerja di bidang yang tepat. Kemudian menguasai hal-hal yang pas untuk masanya ya. Nah ini yang mesti diperhatikan sekarang ini. Ini masalah sumber daya manusia yang saat ini masih duduk di SD, SMP, dan SMA ya. Ini pelajaran-pelajaran yang diberikan ke mereka selama masa pandemi ini yang melalui WA, yang melalui internet. Saya kira kami dari pendidikan ya di bidang pendidikan kami sepakat bahwa ini amat bahaya. Kita ada di titik-titik menuju, kalau tidak cepat dicegah ini menuju jurang Bu. Dikarenakan untuk yang SD ya, siapa yang menjadi suara bagi mereka begitu ya. Itu SD kita sampai di pelosok-pelosok ya. Itu apakah semuanya telah diberi pelajaran pengganti pada masa pandemi yang standarnya itu adalah sesuai. Kualitas standarnya harusnya, kalau menurut kami, itu mengikuti sesuatu standar nasional. Standar nasional harus ada yang menetapkan nih standar nasional. Dan kemudian juga bahan ajar. Bahan ajarnya seperti apa? Ini kami amat sedih, amat sedih dan amat prihatin. Mestinya pemerintah pada saat ini itu mengeluarkan atau membuat modul-modul pengajaran yang berkualitas, yang sesuai dengan harapan kita. Jadi jangan hanya dibiarkan, gurunya lewat WA menanyakan 5-6 pertanyaan, habis itu sudah saja pelajaran untuk hari itu selesai. Kalau untuk kota-kota besar seperti di Jakarta, atau seperti Bandung, atau Bogor, barangkali tidak terlalu khawatir. Tapi kita mesti ingat bahwa kualitas sumber daya manusia itu nanti akan ditentukan mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah pada saat ini seperti apa? Kualitas dari pengajaran yang diberikan ke anak SD aja dulu, Bu. Karena anak SD ini persentase paling besar. Jadi apakah saya bisa menyimpulkan apa yang disampaikan, Bukandi, bahwa ada korelasi gitu ya, bahwa pada saat pendidikan ini tidak menjadi perhatian, itu akan berimplikasi pada nanti perekonomian. Pasti, Bu. Akan berimplikasi amat besar, Bu. Berimplikasi dengan kekuatan lurus langsung. Kualitas SDM tadi, kualitas SDM ya. Kualitas SDM lagi itu, iya. Sedangkan 5,5 persen ini adalah sangat bergantung pada kualitas SDM tadi. Sedangkan SDM kalau tidak sehat sih gitu ya, kalau tidak sehat juga repot ya. Nah, kalau begitu, Bu, kalau berbicara untuk memperjuangkan daya beli masyarakat, begitu ya, dengan kondisi tadi ya, kerentanan-kerentanan yang tadi disebut oleh Bukandi, itu kira-kira seperti apa ya? Misalnya orang kan semakin sulit ya, membelanjakan gitu ya, membelanjakan. Bukan sulit membelanjakan, Bukandi. Tidak punya untuk yang dibelanjakan. Tidak punya untuk yang dibelanjakan. Itu bagaimana? Karena keadaan seperti itu, yang manusia itu, Bu, manusia itu akan kembali ke basicnya, Bu. Pokoknya aku survive dulu hari ini. Boro-boro dia mengingat, anak saya hari ini harus belajar apa, mana bahan ajarnya. Tidak akan, Bu. Dia akan memikirkan hari ini pada makan apa gitu ya. Nah, pada saat seperti itu, nah ini harus ada yang memikirkan dan memperhatikan kualitas dari pengajaran yang diterima oleh anak-anak ini. Mulai dari SD kelas 1 sampai dengan SMA kelas 3. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk perguruan tinggi itu, perguruan tinggi sudah kita, we take care of ourselves gitu ya. Tapi kita khawatir dengan SD, SMP, dan SMA. Pada suatu hari mereka akan menjadi sumber daya manusia bagi Indonesia. Seperti apa kualitasnya, Bu? Berarti harus ada koordinasi yang cukup efektif ya, Bu? Harus ada sesuatu kekuatan yang kamu harus ini, kamu harus ini. Jadi panjang ya, Bu, ya sebetulnya urusan ya. Tidak sederhana hanya karena dari virus ini ya, luar biasa. Kalau berkaitan dengan tadi ya bahwa, kan harus disiplin tuh menurut Bu Dokter. Nah, kira-kira kalau harus lockdown lagi bagaimana nih ya, Bu Kandi? Atau misalnya memang pembatasan berskala besar itu harus terjadi di seluruh wilayah, kira-kira bagaimana ya? Padahal kita lagi giat nih membangun wilayah perbatasan, begitu ya. Kalau PSBB skala besar yang ibu katakan itu, kalau menurut saya teknisnya barangkali ibu dokter nanti yang bakal lebih paham ya. Tetapi bagi kami dari sudut pandang ekonomi, PSBB boleh jalan terus. Tetapi bagaimana caranya supaya perekonomian dan juga pendidikan bagi para anak-anak ini bisa tetap jalan gitu. Itu kan itu harus ada strateginya, Bu, gitu. Kira-kira apa bukan di salah satu strategi yang sangat dimungkinkan untuk dilakukan? Yang amat mungkin dilakukan itu kan pengajaran jarak jauh, Bu. Tapi pada saat ini pun pengajaran jarak jauh ini terkendala dengan pulsa. Tetap ke uang lagi ya, Bu. Anaknya tidak punya HP. Boroboro menggunakan notebook ya, HP aja tidak ada, begitu kan. Harus bagaimana, begitu ya. Nah, itu kebetulan saya pernah melihat ya, waktu kami melakukan peninjauan ya ke daerah, daerahnya bukan daerah terpencil, Bu, tapi daerah kumuh. Daerah kumuh di salah satu kota media di Pulau Jawa ini ya. Ini ada volunteer, Bu. Ada volunteer yang dengan suka rela dan dia juga tidak memikirkan kesehatan dia sendiri. Dia hanya pakai masker, dia keliling, Bu. Dari rumah-rumah, di kampung-kampung, dia memang anak-anak itu tidak ada yang belajar, Bu. Walaupun itu jam belajar dan jam sekolah. Berarti support system dari masyarakat, pihak swasta juga itu harus terlibat secara baik ya, Bu, ya. Karena bukan beban pemerintah saja sebetulnya ini, kan. Tapi pemerintah juga harus melakukan yang lebih baik lagi, Bu. Pemerintah harus punya. Harus melakukan yang lebih baik lagi. Baik, Bu. Ya, jadi PR pemerintah masih panjang, ya, Bu, ya. Masih panjang. Ya, wajar karena yang mengelola negara ini kan memang pemerintah. Karena nanti ini mereka akan menjadi sumber daya manusia kita, loh. Sepuluh, lima belas tahun ke depan, kualitasnya seperti apa, Bu, begitu. Ya, betul, Bu, kan, Di. PSBB, dokter yang lebih tahu. Ya, dokter tadi, apa yang disampaikan buka ini kan menarik ya, bahwa lockdown ya tidak masalah selama misalnya perekonomian itu bisa diatur sedemikian rupa. Tapi kan tidak sesederhana itu ya, dok. Nah, tapi kalau dalam perspektif dokter nih, pada saat lockdown ini, apakah akan berpengaruh pada landainya COVID gitu? Karena berdasarkan pengalaman, lockdown berkali-kali, begitu ya, dengan berbagai nama kebijakannya, tapi tidak berkecenderungan, begitu ya. Itu dilanggar, begitu. Nah, kira-kira bagaimana dokter seharusnya? Apakah lockdown ini merupakan kebijakan yang memang sudah tepat, begitu ya? Ya, pastinya pertimbangan yang sudah ada sekarang itu pasti sudah dikaji dengan pertimbangan yang sangat luar biasa oleh para ahlinya di pemerintahan kita, gitu ya. Tapi memang hanya saja saya memikirkannya adalah gini, kalau kita lockdown satu negara untuk negara Indonesia itu pasti akan sulit juga untuk semuanya, gitu. Oleh karena itu kan hadir dengan nama PSBB, gitu ya, dan sebagainya. Tetapi yang dibutuhkan adalah bukan sebagaimana ketatnya peraturan pemerintah, tetapi kesadaran masyarakatnya. Kembali ke tadi ya, ke 3M, ke 3M-nya itu. Karena gini, kalau sekarang, wah kayaknya PSBB sekarang lebih ramai nih daripada PSBB sebelumnya, gitu ya. Ya, mungkin karena terdesak perekonomian. Kalau selamanya di rumah tidak ada produktivitas, maka perekonomian tidak akan jalan. Tetapi perekonomian yang jalan juga harus disupport dengan kesehatan yang baik. Karena kalau misalnya nggak sehat juga percuma mau kerja di luar, ya. Perekonomian jalan, tapi sakit habis juga uangnya untuk pengobatan, gitu ya. Jadi buat saya adalah kesadaran masyarakat ini yang harus digali. PSBB tetap menjadi peraturan pemerintah. Kita sebagai masyarakat ini yang mensupport bahwa kalau misalnya memang tidak wajib-wajib banget kita keluar, segala hal kita sekarang bisa kerjakan dengan online. Jadi yang memang masih bisa untuk tidak keluar rumah untuk urusan-urusan yang istilahnya nggak penting. Kadang-kadang bosen di rumah nih, keluar saja, gitu ya. Nah, itu yang harus kita kembali lagi. Jangan sampai itu membuka resiko untuk terjadi penularan. Karena kalau resiko itu kita buka untuk diri kita sendiri, ternyata kita sakit walaupun masih muda. Masih banyak orang-orang yang kita kasih itu di usia-usia yang rentan, kan. Anak-anak, orang tua. Jadi balik lagi, kesadaran itu tetap harus mensupport program pemerintah apapun itu bentuknya. Tapi ini akan sangat membantu melandainya tidak ya kalau lockdown itu kira-kira doktor? Atau plus vaksinasi begitu? Plus vaksinasi akan sangat membantu untuk pengendalian COVID-19. Tapi balik lagi, bagaimana caranya pemerintah juga bisa bekerja sama sih dengan entitas bisnis yang ada. Misalnya bagaimana peraturan mal yang akhirnya sekarang sudah jam 7 tutup, buat saya itu sudah sangat baik. Karena setidaknya orang semakin sedikit waktu untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang, akhirnya mereka kembali lagi ke dalam rumah. Dan kembali lagi ke dalam rumah dengan jangka waktu yang lebih panjang. Itu pasti akan melindungi mereka juga dari resiko terpapar infeksi COVID-19. Jadi buat saya ini sudah sangat baik mengendalikan dengan cara PSBB Indonesia. Sudah sangat luar biasa untuk pemerintah ya untuk mencegah dan kemudian menangani ya. Nah, kalau berbicara tahapan vaksin nih, kembali lagi ke vaksin Dr. Grace. Itu kan ada masyarakat banyak yang belum paham, sebetulnya siapa yang diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin. Ini juga yang pro kontra ya dok ya. Jadi kadang-kadang masyarakat menelan bulat-bulat informasi ya. Saya tidak boleh, betul saya tidak mau nih vaksin gitu ya. Bahkan teman-teman saya yang dokter, Bu Kandi dan Dr. Grace, itu juga ada beberapa yang segan untuk mungkin bisa dikatakan takut ya untuk melaksanakan vaksin. Nah, mungkin dokter bisa membantu Dr. Grace untuk menyampaikan ke masyarakat gitu ya, kategori yang menjadi prioritas, kemudian yang tidak diperbolehkan itu seperti apa dok? Oke, yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah yang pastinya dalam kondisi masyarakat yang sehat. Masyarakat sehat dengan usia rentangnya 18-59 tahun. Kenapa? Karena itu yang masih sekarang diteliti. Kalau misalnya nanti di atas 59 tahun boleh atau tidak, tunggu hasil uji klinis yang nanti akan keluar gitu. Jadi bukan berarti yang lansia tidak boleh sama sekali vaksin tidak. Atau anak-anak ya dokter? Anak-anak. Nah, itu semua masih dalam uji klinis. Tapi yang sudah keluar dinyatakan aman, dinyatakan dengan efekasi yang sangat baik, itu adalah di usia 18-59 tahun. Dan yang menerimanya juga harus dalam kondisi yang sehat, tidak boleh dalam kondisi infeksi akut. Infeksi akut itu misalnya bisa penyakit lainnya apapun, tapi misalnya akut atau ada demam. Pasti itu standar sebetulnya untuk vaksin-vaksin yang lain kan, dari zaman dulu kalau demam gak boleh vaksin ya, tunggu sumbuh dulu, dua minggu, sebulan baru vaksin misalnya gitu. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang memang dalam kondisi misalnya penyakit-penyakit komorbit, tetapi yang sudah terkontrol. Komorbit itu apa tuh dok? Komorbit adalah penyakit penyerta yang ada di seseorang. Misalnya contohnya komorbit itu hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner, gagal jantung, gagal ginjal kronis, autoimun, HIV, kemudian obesitas, itu semua adalah komorbit gitu. Tapi bukan berarti semua komorbit itu tidak boleh vaksin. Nah, itu salah sekali gitu. Boleh asal dengan syarat-syarat tertentu. Yang misalnya contoh diabetes melitus boleh dapat vaksin. Kalau syaratnya gula darahnya terkontrol dengan baik atau HbA1c-nya dicek sudah di bawah 7,5 gitu ya. Atau ternyata kalau hipertensi misalnya boleh nggak mendapatkan vaksin. Kalau uji klinis memang belum nyatakan, belum layak ya jangan dipaksakan. Tetapi kalaupun memang boleh berarti misalnya nggak sadar dirinya adalah hipertensi. Yang penting pada saat dicek, dalam kondisi stabil, tensinya itu harus di bawah 140 per 90. Jadi sebetulnya komorbit itu bukan menjadi kontra indikasi yang mutlak. Nah, ini menarik nih bukan? Karena informasi yang diterima bahkan dipublis oleh banyak media yang menurut saya kapabilitasnya juga luar biasa ya. Artinya bukan media abal-abal. Itu kan hanya menjelaskan ada sekian kelompok yang tidak boleh. Tapi tidak ada keterangan begitu ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan dok untuk menyampaikan informasi itu agar lebih komprehensif gitu ya. Dan mudah dipahami ya, karena masyarakat kita kan males baca. Jadi nggak mau yang rumit, pengennya yang sederhana. Nah, kira-kira apa sebetulnya yang harus menurut Dr. Grace gitu ya. Apa yang menjadi PR pemerintah berikutnya gitu ya. Pada saat untuk menyampaikan pesan-pesan itu supaya lebih sederhana begitu. Ya, mungkin kita ini mungkin dari pandangan saya ya gitu. Melihat bahwa kondisi Indonesia ini harus memang sangat sering diedukasi, diulangi. Jadi mungkin kita bisa melibatkan ibu-ibu PKK misalnya, ya kan? Yang bisa dikasih edukasi bahwa vaksin itu aman, halal, suci. Kemudian efeknya juga baik dengan efek samping yang juga tidak ada. Bahkan rendah kalau Sinovac dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang memang ada gitu kan. Jadi sehingga kalau istilahnya kekuatan emak-emak yang sudah berbicara nih, mengedukasi dengan sumber yang tepat ya. Buat saya itu akan menjadi cara yang cukup baik juga gitu. Untuk masyarakat bahwa udah jangan takut gitu. Bahwa memang kalau misalnya ada ketakutan ditanyakan kepada tenaga ahlinya. Langsung tanya ke dokter, sebetulnya saya ini boleh atau tidak. Sehingga dokternya yang akan menyatakan, oh ibu layak, bapak ibu tidak layak. Jadi benar-benar mendapatkan informasi itu jangan simpang siur gitu. Karena apapun yang sudah keluar, BP POM-nya sudah keluar, WHO sudah menyatakan aman. Itu kan sudah pasti dipastikan aman gitu. Jadi edukasi sih buat saya yang paling utama. PR edukasi ini akan mengacu pada anggaran lagi enggak, Bukandi? Karena kan PR-nya kan banyak sekali nih ya. Literasi yang rendah, tadi berkaitan dengan pendidikan. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan? Bukandi nih ya mungkin bisa menjadi pencerahan juga bagi masyarakat gitu. Bahwa pemerintah itu sudah melakukan langkah apa gitu ya. Dan kemudian PR-nya adalah apa gitu ya. Ya kalau tujuannya adalah harus menghemat dana dan saya setuju bahwa kita memang harus sudah menghemat dana ya Bu ya. Tidak bisa jor-joran untuk setiap proyek diadakan penggelembungan-penggelembungan itu tidak bisa. Kalau saya sih saya lebih setuju bahwa untuk edukasi masyarakat ini betul-betul secara ketat dipegang oleh pemerintah Bu. Itu bisa melalui internet, bisa melalui televisi. Saya kira televisi adalah yang paling efektif Bu ya. Karena kalau dari televisi itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa dicapai oleh masyarakat televisi dan radio. Kita kembali lagi seperti di tahun 80-an dulu Bu. Jadi untuk informasi-informasi penting sampaikan melalui radio dan televisi. Karena pada saat ini untuk beberapa daerah atau di daerah-daerah yang jauh dari Pulau Jawa, kemungkinan besar internet itu sudah menjadi barang mewah Bu. Baik, jadi termasuk mata milenial Indonesia Titi ini melakukan pencerahan yang luar biasa ya hari ini. Baik, jadi pada saat kita tadi mendengarkan dalam segmen dua kali ini, kita dapat melihat bahwa ternyata vaksinasi COVID-19 ini tidak perlu menjadi ketakutan. Dan ada kategori-kategori khusus yang bisa kemudian kita pelajari siapa saja yang akan mendapatkannya. Dan tentu saja pemerintah punya tanggung jawab untuk terus menyosialisasikannya. Dan ada harapan bahwa COVID-19 ini melalui vaksinasinya akan juga berpengaruh pada perbaikan ekonomi ya, bukan dia. Karena itu akan sangat berkaitan begitu ya. Pada saat manusianya sehat, tentu saja ini akan membantu perekonomian Indonesia juga menjadi lebih sehat. Sinergi dari Semana Semua pemangku kebijakan dan yang berkepentingan diperlukan untuk mengatasi segala efek dari pandemi COVID-19. Tidak bisa bekerja masing-masing karena ini semua saling terkait. Indonesia percaya dengan model yang cukup kuat untuk memacu pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Hal ini tentunya sejalan dengan kondisi ekonomi global yang menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan di tengah ancaman gelombang kedua COVID-19. Pemirsa, geliat pemulihan ekonomi dapat dilihat misalnya dari aktivitas manufaktur di negara-negara maju dan berkembang yang mulai masuk pada fase ekspansif. Di Indonesia sendiri, geliat manufaktur juga terjadi dan mendorong pada peningkatan diferensiasi industri. Baik pemirsa, kita akan masuk pada segmen berikutnya. Kita akan berbicara sinergi nih, ibu-ibu sekalian. Sinergi dari semua pemangku kebijakan yang berkepentingan diperlukan untuk mengatasi segala efek dari pandemi COVID-19. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kita kan berbicara dari tadi itu pemerintah terus ya, Dr. Grace bukan dia. Tapi kita mungkin akan melihat juga tanggapan dari dua narasumber berkaitan dengan sebetulnya peran stakeholder lain. Dan begitu ya, artinya ada di situ perguruan tinggi, ada swasta, kemudian juga ada masyarakat yang punya potensi untuk support pemerintah. Nah, kira-kira seperti apa ya? Supaya membantu juga proses pemulihan dari sisi kesehatan, juga proses pemulihan dari sisi ekonomi. Bagaimana nih untuk Dr. Grace ya, kalau berbicara pemulihan ekonomi, tadi Dr. Grace sudah mengatakan bahwa pemerintah sudah bekerja luar biasa, kemudian mengeluarkan anggaran yang juga luar biasa gitu ya, untuk kemudian mendapatkan herd immunity ya. Nah, persoalannya bagaimana tuh peran private sector ya, menurut Dr. Grace? Apa yang harus mereka lakukan? Termasuk masyarakat sendiri ini, kompok masyarakat banyak ya. Tadi ada yang misalnya miskin tadi misalnya, atau menengah gitu. Nah, segmentasi itu bagaimana tuh? Apakah mereka perlu diminta kontribusinya juga gitu ya? Iya, kalau menurut saya para stakeholder lainnya yang private gitu ya, cukup dengan bagaimana mereka bisa menjalankan roda perekonomiannya dengan tetap menuju pada protokol kesehatan dengan benar. Jadi misalnya kalau di kantor juga tetap menjaga kesehatan karya pegawainya dan sebagainya, sehingga kesejahteraan dan kesehatan itu bisa dicapai dengan benar gitu. Kemudian juga bagaimana akhirnya mereka bisa juga men-support yang mungkin dari sisi kesehatan, misalnya belum bisa dapat vaksin secara gratis dari pemerintah, mungkin mereka bisa menyiapkan vaksin untuk pegawainya, sehingga memang betul-betul bisa... Menyediakan sendiri ya dok? Menyediakan sendiri gitu. Maksudnya dengan suasembada sendiri ya, sehingga memang akhirnya herd immunity yang kalau kita menunggu pemerintah kan ada tahapannya, mungkin kita bisa secara suasembada benar-benar bisa mandiri gitu, untuk menjaga lingkungan kerja sendiri. Jadi kontribusi dari pihak-pihak lain itu melakukan sendiri ya? Atau misalnya untuk kelompok-kelompok menengah ya yang mampu bisa melakukan sendiri ya? Mampu mungkin bisa, sehingga kan kejar-kejaran untuk herd immunity ini bisa semakin cepat gitu, tidak hanya menunggu program pemerintah yang memang ada tahapan-tahapan khusus gitu. Nah, melanjutkan dari pertanyaan tadi dok, kalau karena vaksin ini kan bertahap gitu ya, ada target-target yang spesifik begitu. Nah, bagaimana kira-kira bahwa dalam perjalanan vaksin itu yang bertahap, tapi juga tidak menaikkan angka gitu loh. Apakah perlu evaluasi ya dok ya? Evaluasi secara khusus yang kemudian juga berkesinambungan gitu ya, dan kemudian dipublikasi gitu ke publik. Buat saya kalau emang bisa dilakukan evaluasi, pasti akan sangat baik gitu ya. Tapi apakah sudah dilakukan evaluasi ya dok ya? Sampai perjalanan tahapan-tahapan ini gitu? Oh, setelah vaksin ini? Iya, biasanya kita menunggu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Untuk kita betul-betul bisa tahu perkembangan efekasinya bagaimana gitu ya. Tapi uji klinis kan sudah menyatakan efekasinya di Indonesia sudah 65 persen gitu. Jadi kita sangat-sangat berharap tahapan-tahapan yang berikutnya ini kita jalankan ya memang sudah sesuai dengan jadwalnya, dan apa yang kita inginkan hasilnya gitu. Buat saya sih evaluasi sangat penting. Jadi menunggu 6 bulan ya, jadi masyarakat juga harus tahu ya bahwa ini bukan setelah vaksin kemudian aman begitu ya. Karena kemarin sempat viral juga kan, sempat viral juga ada public figure begitu ya. Baru divaksin kemudian dia langsung berinteraksi. Bukan itu maksud saya tuh Bu Antik. Jadi maksud saya adalah gini, kalau kita vaksin gitu ya, kita kan butuh waktu untuk antibody ini bisa terbentuk setelah kita vaksin. Nah, untuk itu bertahan berapa lamanya, itu kan ada yang bertahan mungkin hanya 3 bulan, ada yang bertahan 6 bulan, ada yang 8 bulan. Kita nggak pernah tahu imunitas kita ini bagaimana gitu. Tetapi untuk pemerintah ini tahu kesuksesan dan evaluasi bagaimana, pasti ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Dan buat saya evaluasi saat itu seperti itu penting sekali gitu. Dan untuk yang sudah vaksin, jangan menganggap bahwa dengan vaksin 100% loh. Selesai. Selesai. Jadi fungsinya vaksin hanya untuk membantu agar tubuh kita ini sudah kenal dengan virus corona, dengan cara yang lebih enak kan, tidak perlu sakit tapi tubuhnya sudah kenal. Jadi seandainya pun ada resiko terinfeksi, maka tubuh itu karena sudah kenal bisa memproteksi, bisa saja tidak menjadi satu sakit. Tapi ternyata kalau imunitasnya memang sudah vaksin nih, kemudian imunitasnya juga drop saat itu, kemudian terpapak virus, dia masih bisa terkena terinfeksi virus COVID-19. Tetapi ada penelitian bisa menunjukkan 3 kali lipat lebih rendah untuk terjadinya resiko komplikasi yang sampai dengan mengancam nyawa. Jadi bukan berarti dengan vaksin bisa bebas kebal terhadap COVID-19. Enggak. Setelah ada vaksin pun kita harus tetap protokol kesehatan karena apa? Masih ada resiko kecil untuk kita terkena terinfeksi COVID-19. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Hanya salah satu upaya sebetulnya. Hanya salah satu upaya pengendalian saja gitu ya. Baik, Bu Kandi, ini menarik. Kalau dari sisi kesehatan ada optimisme nih, Bu Kandi ya. Jadi kalau ada vaksin, ya biar bagaimanapun kita harus optimis ya bahwa itu adalah salah satu pencegahan. Tapi dari sisi ekonomi nih, apakah masyarakat gitu, Bu Kandi melihatnya masyarakat ya, itu apakah memang seoptimis kita yang ada di ruangan ini ya bahwa dengan adanya vaksinasi akan juga meningkatkan kesehatan ekonomi kita. Itu amat bergantung, Bu. Ibu bertanya ke masyarakat dari sektor mana, Bu. Kelas menengah telah memiliki pemahaman tersebut, Bu. Jadi artinya kalau menurut saya, pemerintah ini sebaiknya menggunakan energi yang dimilikinya untuk mengedukasi kalangan kelas menengah ekonomi ke bawah, Bu. Itu PR pemerintah yang paling berat ada di sebelah sana. Karena kita punya demografi ini, Bu, kelas menengah ekonomi ke bawah, menengah ke bawah, itu paling besar, Bu. Proporsinya paling besar. kemudian kelas menengah mengerucut, mengerucut, dan mengerucut. Nah ini sayangnya kita terganggu oleh pandemi COVID, Bu. Kalau kita tidak terganggu oleh pandemi COVID, ini sebetulnya... Karena sempat turun ya, bukan di tingkat kemiskinan ya. Tapi kemungkinannya kalau tanpa pandemi COVID, kelas menengah kita akan berkembang lebih cepat dari yang sekarang kita rasakan. Nah, berarti kalau begitu, kalau berbicara dana bantuan, bukan di bantuan-bantuan yang disampaikan untuk mengatasi bagaimana kelas menengah itu tidak drop menjadi kelas menengah ke bawah, begitu, itu bagaimana? Karena kan pasti suplainya dari anggaran juga yang peruntukannya, bukan untuk COVID, ya? Pada saat ini, unfortunately, pemerintahnya harus menetapkan prioritas, Bu. Ya, prioritas ya. Nomor satu paling urgent itu adalah kelas menengah ke bawah, Bu. Kelas menengah ke bawah itu ditahan. Dan itu sudah dilakukan, Bu, kan, Di? Sudah dilakukan, ya? Itu nampaknya pemerintah sudah melakukan upaya ke arah sana. Tetapi sampai di lapangan, saya melihat masih banyak gangguan-gangguan, Bu, ya. Pihak-pihak yang mencoba untuk mengkorupsi atau pihak-pihak yang, mohon maaf, Bu, kemarin kita digegerkan ya di Indonesia, ya. Dana bantuan yang dibelikan paket sembako tidak sampai paket sembakonya, ya, entah kemana, begitu, kan. Ini hal-hal seperti ini, saya melihat Pak Jokowi cukup tegas, ya. Dia langsung tidak mau tahu walaupun menteri sudah masuk penjara, masuk penjara, begitu. Dan saya kira itu adalah mesej yang amat pas, Bu, pada masa seperti ini. Kalau ada beberapa kluster ekonomi yang kemudian potensial, ya, bukan di setahu saya ada industri-industri yang tertentu yang kemudian masih tetap dimungkinkan, itu menjadi salah satu prioritas yang dipush oleh pemerintah untuk tetap, kira-kira apa saja ya yang menjadi kluster yang tetap menjadi fokus pemerintah untuk menaikkan pendapatan, ya. Pada saat ini sektor industri yang harus mendapat bantuan itu adalah industri pengolahan bahan makanan, Bu. Industri pengolahan bahan makanan itu di atas, ya. Yang lain seperti sektor real estate itu boleh tunggu dulu, Bu. Tapi yang sudah mendesak adalah sektor-sektor seperti sektor kesehatan, ya. Kemudian sektor pengolahan bahan makanan, kemudian juga sektor obat-obatan, Bu. Itu termasuk sektor tersebut termasuk UMKM, ya, Bu? Tidak? UMKM itu ada di bagian dari sektor pengolahan bahan makanan, Bu. Karena mayoritasnya UMKM bergerak di sebelah situ. UMKM ini mungkin nanti kalaupun mendapatkan bantuan, dilihatnya UMKM-nya dulu aja. Jadi sebetulnya pemerintah sudah banyak melakukan alternatif-alternatif tersebut, ya. Kalau efektivitasnya, Bukandi, mana sebetulnya yang sampai saat ini Bukandi bisa lihat? Ini cukup efektif, ya ini harusnya diganti, gitu loh. Pada saat ini efektivitasnya belum terlihat, Bu. Karena seperti yang tadi Ibu lihat juga, ya. Jumlah-jumlah masyarakat yang terkena COVID-19 ini masih mengalami kenaikan, Bu. Kalau grafik itu grafiknya masih nanjak begini, Bu, gitu ya. Kita belum sampai ke titik tertingginya, gitu. Jadi strategi ekonomi ini ada beberapa yang punya peluang, ada beberapa yang sebetulnya perlu diganti. Atau bagaimana, Bukandi? Pada saat ini, yang pemerintah upayakan itu adalah bagaimana caranya rakyat survive dulu, Bu. Rakyat survive dulu. Setelah survive, nanti harus dilihat mana sektor yang paling menjanjikan, Bu. Nah, survive ini berarti termasuk Bansos itu adalah upaya untuk survive? Bansos itu adalah upaya untuk survive. Tapi itu akan berimplikasi pada ketergantungan, tidak, bukan? Dengan watak dan kultur masyarakat Indonesia? Saya kira tidak, Bu. Karena ketika masyarakat itu dia pernah punya penghasilan sendiri, mata pencarian sendiri, ya. Itu adalah suatu kebanggaan, Bu. Tentu dia ingin bekerja lagi, ya. Anak-anaknya makan dari hasil apa yang diupayakan ibu bapanya, begitu ya. Ini, Bu, menerima bantuan ini, kalau menurut saya, bagi sebagian besar masyarakat itu bukan cita-cita, Bu. Bukan cita-cita, tapi mereka terpaksa, terpaksa menerima karena kalau tidak, tidak survive, begitu ya. Nah, kita masih dalam gelombang pertama, apakah kira-kira tahun 2021 ini menurut Bu Kandi, kita sudah relatif cukup siap untuk? Nah, ini adalah kita harus kompak, Bu. Harus kompak setanah air. Setanah air. Setanah air harus kompak, Bu. Harus mau bekerja sama, bekerja sama ya. Sehingga tahun 2021, kalau bisa ini adalah, jangan jadi tahun yang berantara lagi, nanti tambah lagi tahun, satu tahun lagi ya. Ini harus kompak, Bu. Harus kompak dan harus mau mendengar pemerintah melakukan hal apa dan diminta kekompakan ini, begitu, Bu. Kekompakan itu dalam arti seluruh elemen? Seluruh elemen, Bu. Dan menurut Bu Kandi, elemen mana, Bu, yang sampai saat ini sebetulnya sulit sekali diajak kompak? Kalau saya lihat, Bu, ya, ini ada sebagian kecil di kelas menengah atas, ya. Kelas menengah atas, kemudian. Dan juga sebagian kecil di kelas menengah bawah, yang di kelas menengah bawah ini karena... Kalau kelas atasnya, Bu? Karena menengah ke atas, Bu. Menengah ke atas, ya, masih kota berintah, ya. Karena bagian yang tidak kompak, gitu, ya. Kita tahu dari mana, ya, itu bukan kita lihat bulan Desember, masih ada yang mau pergi ke luar negeri, ya. Itu tidak kompak, Bu. Gak bisa menahan ini, ya, Bu, ya, keinginannya. Iya, iya. Bahkan ada tokoh masyarakat, ada tokoh masyarakat. Dia bilang, saya baru pulang dari Turki, katakan di Turki tidak apa-apa. Kenapa sampai ke Indonesia saya jadi kena COVID, ma? Dan harusnya tidak dipublikasi, ya. Oh, dipublikasi, Bu. Iya, sebaiknya kan tidak dipublikasi, ya. Saya taunya juga dari mas media, gitu, ya. Ampun, ini orang betul-betul. Menarik, ya, jadi ketidak kompakan, nih, Dr. Grace. Jadi, gimana, nih, kalau menurut Dr. Grace sendiri, ya, karena tadi kita berbicara stakeholder yang saling bersinergi, kemudian tadi ada fakta bahwa, tadi menarik sekali. Dan menurut saya, saya setuju bahwa ini bicara kekompakan. Tapi gimana, ya, kalau dalam konteks kesehatan sendiri, sebetulnya di level mana, nih, yang paling sulit untuk kemudian menjadi kompak tadi? Ya, ya, paling sulit sebetulnya memang yang di masyarakat yang di bawah, memang, ya, karena kan kadang-kadang edukasi itu tidak disampaikan dengan cara yang mudah, sehingga akhirnya karena tidak mengerti, akhirnya tidak peduli. Karena buat saya, kalau seseorang itu atau sebuah komunitas masyarakat sudah mengerti, mereka akan melakukan dengan secara otomatis. Kenapa? Itu sudah masuk ke dalam pola pikir logika mereka, gitu. Jadi, tugasnya kita adalah bagaimana terus-terus mengedukasi secara mudah, sehingga masyarakat bawah itu bisa mengerti apa sih yang memang tujuan yang diinginkan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat kekalangan yang lain, gitu. Tadi menarik sempat Dr. Grace mengatakan bahwa kita melibatkan ibu-ibu PKK, berarti perempuan jadi ujung tombak, ya, Dr. Grace. Oh, perempuan. Di mana Dr. Grace melihat, kita perempuan semua di sini, ya, jadi saya perasa perlu untuk tadi Dr. Grace menyampaikan tadi, ya, dan itu menarik sekali kamu saya. Bagaimana, Dr. Grace melihat itu? Karena kita perempuan ini sebagai penopang dalam keluarga yang betul-betul sangat berperan buat saya, pribadi, gitu ya. Karena kita melihat perjuangan-perjuangan wanita dari zaman dulunya, gitu ya, yang akhirnya bisa menyelamatkan bangsa juga kan karena peran wanita, gitu. Jadi cukup efektif sebetulnya, kalau memberdayakan para ibu, ya. Nah, itu, kita lihat sejarah, sekarang kita lihat kenyataan kesehariannya. Bapak boleh jadi kepala keluarga, ya, tapi ibu lehernya. Ya, jadi kalau misalnya si leher ini bilang, oh, nengok kanan, nah, kepalanya kan nggak bisa nengok kiri, ya. Jadi peran ibu itu sangat... Kuat terbaik itu, dok. Sangat. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, perempuan itu sangat punya power, ya, punya peran yang sangat kuat untuk bisa mengajak, apalagi mengajak sesuatu yang sangat baik. Karena pasti biasanya itu akan berdampak lebih luas dibandingkan mungkin pria yang memegang kendali, gitu. Jadi perempuan itu tuh berdaya sekali. Apakah ini sudah dilakukan oleh pemerintah, baik di level pusat maupun di level daerah, begitu, bahwa perempuan ini sebetulnya bisa menjadi faktor penggerak, ya, untuk kemudian meningkatkan tadi, ya, sosialisasi, edukasi, begitu. Apakah sudah menurut Dr. Grace itu sudah menjadi sebuah sasaran juga dari pemerintah, ya? Ya, kalau yang saya lihat sih sekarang karena saya juga berkecimpung di bidang perempuan-perempuan itu secara pribadi, secara swasta, maka sebetulnya kesadaran masyarakat secara swasta juga sudah sangat besar. Misalnya adanya Kowani, ya, di mana itu Kongres Wanita Indonesia, seluruh Indonesia, loh. Di situ banyak sekali yang berkecimpung, melibatkan juga kan ada ibu-ibu bayangkari, ada ibu-ibu dama wanita. Jadi bagaimana perempuan ini baik dari pemerintah maupun masyarakat luas secara umumnya ini bisa bersama-sama, gitu. Yang menggerakkan, ibu ini yang melindungi, kan, gitu. Akhirnya kalau ibu ini bisa menjalankan protokol kesehatan dengan benar contohnya, maka akhirnya satu keluarga itu bisa mengikuti juga, diingatkan. Saking emak, the power of emak-emak bawelnya, gitu ya, yang tadinya cuek jadi sadar, oh iya benar juga ya, kata mak gue, misalnya gitu, kan. Jadi buat saya semua peran ini sudah saya lihat sih, sebetulnya baik dari pemerintah. Mana yang kira-kira, kalau tadi kan Bu Kandi mengatakan kelompok menengah, atas juga, yang juga provokatif sebetulnya, sehingga tidak support ya, atau bisa dikatakan tidak kompak. Nah kalau menurut dokter Gus, untuk dalam konteks kesehatan, mana sebetulnya? Kalau ibu-ibu kan support nih ya, kalau perempuan. Sebetulnya kelompok mana nih yang menjadi PR besar, yang memang dia harus terus diedukasi atau minimal, bukan diedukasi lagi, dia harus bertanggung jawab juga. Iya, itu tadi, menurut saya masyarakat-masyarakat yang dibawah, karena menurut saya ibu-ibu atau perempuan-perempuan di kalangan-kalangan yang ke atas dengan edukasi yang juga sangat baik, sebetulnya bisa lebih mengendalikan. Walaupun memang ada sebagian-sebagian kecil yang akhirnya juga tidak, karena tidak mengerti dan akhirnya tidak peduli, tetapi buat saya fokusnya adalah sekarang kita membangun dulu basic masyarakat. Negara kita kan banyak dari kalangan yang di bawah gitu ya, nah itu dulu yang disemangati, yang diedukasi oleh yang memang punya semangat juang juga gitu, akhirnya itu pasti akan bisa membuat program pemerintah itu bisa berjalan dengan benar. Jadi sasarannya tetap ke masyarakat. Ya ibu-ibu PKK itu loh tadi. Iya, tetap masih di satu sisi ibu PKK jadanya di desa, di kelompok-kelompok yang sebetulnya juga dia menengah ke bawah ya. Jadi sebetulnya paradoks juga ya, di satu sisi dia menjadi PR besar untuk kemudian sadar, tapi di satu sisi juga dia punya kesadaran sendiri ya. Betul. Ini menarik ya. Selain itu juga ada satu tambahan sih yang buat saya jadi catatan, sebetulnya bagaimana para tokoh-tokoh agama di seluruh Indonesia ini juga bisa bekerja sama akhirnya mensupport program-program pemerintah, sehingga istilahnya nih Indonesia ini bersatu dari segala perbedaan ya Bineka Tunggal Ika ini menuju kepada satu keselamatan negara, baik menyelamatkan nyawa maupun menyelamatkan ekonomi. Tokoh agama ya, ini menarik. Jadi memang tokoh agama itu memegang peranan penting karena dia punya velum sendiri ya untuk disampaikan ke masyarakat ya. Dan itu akan lebih dipercaya biasanya dibanding mendengarkan pemerintah yang bicara ya. Ini saya sambung ke perempuannya, ini bagaimana kalau bukan di melihat peran perempuan dalam kemudian memberdekan ekonomi? Karena berdasarkan banyak riset dan kemudian perjalanan teman-teman saya juga meneliti, perempuan ini cukup survive dan kemudian menolong malah gitu, menolong perekonomian di level menengah ke bawah tadi. Ya kebetulan Bu, kebetulan salah seorang teman saya itu mengayomi LSM, LSM yang merupakan perkumpulan dari para penjual jamu Bu. Penjual jamu di Jawa Tengah, di kota Seragen gitu ya. Nah ini pada saat Covid merebak, para penjual jamu ini amat mudah untuk dimanage dan juga diinstruksikan untuk hal-hal seperti jangan lupa pakai masker gitu ya, jangan lupa cuci tangan ya, jadi jangan lupa menjaga jarak ya. Jadi bagi saya ini menarik sekali bahwa salah satu relay yang dilakukan ya, itu melalui para penjual jamu. Mereka jualan jamu pakai sepeda mbak, jadi pakai sepeda, para mbak jamu ini pakai sepeda dan kemudian sambil jualan jamu mereka dititipi agar menyebarkan pesan-pesan tadi dan ini ternyata efektif tuh gitu. Cukup efektif ya? Nah sayangnya pemerintah kayaknya belum terlalu care ya Bu ya, terlalu awarenessnya bagaimana tuh? Karena maksudnya tadi ya, ini dokter Gres menyimpulkan secara sederhana betapa peran perempuan luar biasa, di sini Jogokandi juga gitu ya, apakah pemerintah sebetulnya sudah concern juga ya Bu ya terhadap fakta ini? Ya kalau pemerintah ini pada saat ini yang harus mereka perhatikan banyak sekali Bu ya. Jadi terlalu banyak ya? Ya terlalu banyak, ini kan salah satu kontribusi dari kelas penangah ya seperti teman saya yang menjalankan LSM ini Bu. Yang menjalankan LSM sambil mendidik para mbak jamu ini bagaimana caranya beroperasi pada saat COVID seperti ini. Karena kalau menyuruh mereka, udah nggak boleh jualan, nggak bisa gitu ya. Apakah ada yang dokter Bukandi ketahui bahwa ada riset gitu yang memang menunjukkan bahwa perempuan ini sangat support terhadap pendapatan ya, pendapatan dan itu berindikasi pada pendapatan di level kota kabupaten, konvinsi gitu. Apakah memang ada riset khusus Bukandi yang sudah dilakukan atau Bukandi pernah menemukan gitu? Ya banyak Bu, banyak sekali riset terutama di bidang perekonomian atau di bidang bisnis. Dan itu menunjukkan bahwa para perempuan ini mereka kontribusi terhadap income untuk keluarganya Bu. Ya baik, jadi ini ada di akhir ceritanya malah muncul ya bahwa perempuan, dan itu dimunculkan dari dokter Grace tadi ya, bahwa perempuan luar biasa gitu, merupakan salah satu komponen yang sebetulnya menjadi salah satu faktor juga gitu ya, ada aktor utama juga yang kemudian sangat bisa men-support kedua hal ini ya yang tadi kita diskusikan. Mungkin sebelum kita tutup perbincangan ini yang luar biasa ya, dan menurut saya ini akan sangat memberikan banyak pengetahuan yang luar biasa pada teman-teman, pada pemirsa semua, mungkin Bukandi bisa memberikan closing statement untuk pemirsa berkaitan dengan apa yang kita diskusikan tadi? Ya untuk para pemirsa saya kira pada saat ini kita semua masih struggling ya Bu, struggling untuk mencapai akhir dari era pandemi ini, dan kemudian juga dalam hal ini saya kira kita semua harus kompak Bu, harus kompak mengikuti apa arahan ataupun instruksi dari pemerintah, antara lain ya yang simple-simple misalnya kalau dibilang jangan berpergian ya jangan berpergian dulu gitu ya, kemudian harus hemat ya, harus melakukan banyak sekali saving ya, banyak sekali saving jadi jangan dibiasakan dulu ya, membeli barang ataupun membeli hal-hal yang bukan kebutuhan utama, kenapa? Karena kita masih belum melihat kapan akan berakhirnya pandemi ini. Terima kasih Bukandi, mungkin Dr. Grace memberikan satu closing statement untuk diingat juga oleh pemerintah. Oke dari saya, Bapak Ibu sekalian pemirsa, kita harus fokus bahwa saat ini kita harus menyelamatkan nyawa dan juga harus menyelamatkan perekonomian, tetapi perekonomian bisa berjalan kalau nyawanya ini sehat, jadi harus fokuskan diri Anda untuk menjaga kesehatan Anda, jaga imun, jaga iman, sehingga keamanan juga dapat berlangsung dengan benar, jangan lupa kita dukung program pemerintah untuk divaksin dan akhirnya kita tetap terus menjalankan protokol kesehatan dengan benar, yaitu 3M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan benar dan juga menjaga jarak, insya Allah kita semua akan selamat dan juga melewati pandemi COVID-19 ini dengan tetap baik dan produktif. Luar biasa dua narasumber kita kali ini, dua kata yang menurut saya adalah kata kunci dari perbincangan kita adalah fokus dan kompak. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya, kita bertemu lagi bersama pakar dalam Mata Milenial Indonesia Televisi, Matanya Indonesia. Sampai jumpa.